Hakim MK mempertanyakan peran mensos tri Risma hari ini yang dinilai minim terlibat dalam proses pembagian bansos dari pemerintah. Hal itu disampaikan Hakim MK Daniel Yusmik dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 pada Jumat 5 April 2024. Daniel pun menyoroti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko PMK Muhajir Effendi yang menurutnya mereka lebih sering terlibat dalam proses bagi-bagi bansos daripada Risma. Daniel juga mempertanyakan apakah ada hubungannya raker kemensos bersama DPR RI pada November 2023 dengan keterlibatan pembagian bansos oleh Risma yang dinilai minimalis. Kemudian yang terakhir ini ini soal masih implementasinya adalah tadi kalau keterangan Pak Menko PMK ikut membagi-bagi pelinsos ya entah yang mana saya tidak terlalu ingat. Yang kedua Pak Menko Perekonomian juga itu beberapa kali ini fakta persidangan itu terungkap di sini. Nah kemudian sedangkan justru Ibu mensos ini perannya sangat minimalis nih ada apa nih Ibu mensos apakah setelah rapat kerja dengan DPR itu kemudian membuat Ibu jadi tidak nampak dalam pembagian bansos dan sebagainya. Sebagai informasi, program bantuan sosial yang digelontorkan Presiden Jokowi menjelang pemilu menjadi sorotan. Pasalnya program itu diduga menjadi bentuk cawe-cawe Jokowi untuk memenangkan paslo nomor 02 Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Untuk itu dalam sidang sengketa Pilpres kali ini, MK menghadirkan empat menteri Kabinet Kerja Presiden Jokowi. Keempat menteri itu diantaranya Menko Perekonomian Air Langga Hartarto, Menko PMK Muhajir Effendi, Menkeu Sri Mulyani, dan Menso Sri Rismaharini. Para menteri tersebut dihadirkan sebagai saksi sengketa Pilpres atas permintaan MK. Terima kasih telah menonton!